Akidah itu terbagi kepada tiga bagian yang pertama ada akidah Jabariyah, ada akidah Kodariyah, ada akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah Jabariyah adalah akidahnya seseorang yang hanya menekankan kepada hakikat, memutuskan kepada syariat. Jadi semuanya kehendak Allah, jadi mau senang mau susah itu sudah ditentukan oleh Allah, tunggu saja kehendak Allah yang datang kepada kita, sedangkan akidah Kodariyah sebaliknya, segala sesuatu harus kita yang melakukan, Allah itu tidak ada hubungan dengan syariat kita, usaha kita hasilnya dari kita, bukan dari siapa-siapa, terputus dengan hakikat, itu namanya akidah Kodariyah, sedangkan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang menggabungkan antara hakikat dan syariat, ia bersariat akan tetapi tidak melepaskan hakikat, setelah ia melakukan sesuatu dengan maksimal, begitu apakah urusan dunia maupun urusan akhirat, maka ia tidak mengakui apa yang ia telah lakukan itu, ini semuanya adalah hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ahlak ahlu sunnah wal jamaah, tidak mengakui bahwa usahanya itu dihasilkan oleh dirinya, tapi dihasilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.